Halo semuanya sahabat blogger Oke teman-teman mas Buntel disini semuanya yang masih setia menonton video dari mas Buntel Oke nah materi selanjutnya yaitu kita tentang cara bot atau menebalkan tulisan dan italik atau memiringkan tulisan atau underline menggaris bawahi underline menggaris bawahi tulisan terus mencoret tulisan itu seperti apa terus merubah text color terus merubah text background nah teman-teman disini akan tahu materinya yaitu tentang cara merubah dan men-setting tulisan menjadi bot, italik, adren, lain, garis bawah text color dan text background merubahnya teman-teman disini cara merubah tulisan di dalam artikel di blogger teman-teman oke ini dia materinya teman-teman oke sebelum saya bahas lebih lanjut video ini buat teman-teman yang belum subscribe disubscribe dulu ya teman-teman agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya jangan lupa loncengnya dinyalakan like dan share video ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain oke sobat blogger nah disini teman-teman sudah masuk pastinya ya sudah masuk ke halaman dashboard blogger atau dashboardnya blogspot.com milik google teman-teman oke disini kita langsung ke post aja nah saya sudah buat post 1 post di draft ini teman-teman contohnya teman-teman nah teman-teman bisa melihat ya gimana caranya merubah bolt, italic, adrenalin terus garis tulisan, text color terus merubah text background merubah background tulisan teman-teman oke kita langsung klik aja teman-teman contoh artikel ini yang saya sudah buat oke nah disini ada contoh artikel ya teman-teman ini hanya contoh artikel oke dimana sih itu bolt, italic, adrenalin, nanis disini nih teman-teman oke dimana teman-teman sudah belajar ya tentang mengenal tools bar yang ada di halaman post article blogger teman-teman nah disini nih huruf B ini untuk bolt nah ini untuk italic tulis miring nah disini ada U underline itu adalah untuk menggaris bawahi tulisan nah ini ada strike itu untuk mencoret tulisan kadang-kadang teman-teman bisa lihat ya kadang-kadang web itu ada tulisan yang dicoret nah disini untuk text color nah text color disini teman-teman bisa merubah huruf itu merubah warnanya dari hitam menjadi putih atau puning atau merah teman-teman bisa disini nah disini adalah text background color nah dimana text background color ini nanti seperti akan-akan seperti di stabilo teman-teman nah oke kita coba aja ya kita test terus saya bikin ini dulu oke saya dulu blogger oke saya bikin ini dulu oke disini teman-teman saya size-nya saya besarkan dulu range dulu oke saya rubah ke tengah dulu saya center dulu nah disini saya saya akan board dulu ya teman-teman oke disini nah disini ini adalah text ya teman-teman text nanti kalau teman-teman mau merubah text di salah satu text teman-teman mau merubah ya silahkan tapi kita mau bahas ini dulu ini saya mau membahas tentang board dulu nih teman-teman ini saya coba board ya saya klik board nah maka ini akan tebal hurufnya teman-teman ini tebal hurufnya nah ketika saya block lagi ini saya i maka dia akan miring dia akan miring nah ketika saya adrenalin nah maka dia akan ada garis bawahnya teman-teman ini ada garis bawahnya teman-teman bisa lihat ya disini ada garis bawahnya saya besarkan lagi nah ini ada garis bawahnya ya teman-teman oke teman-teman disini nah ketika ini aktif ini warnanya akan merubah menjadi orange temen-temen warna di setiap ini akan berubah menjadi orange temen-temen nah ini saya blog dia akan berubah warna orange ngasih tahu kalau ini itu aktif temen-temen di teks yang ini yang dituju nah ini saya Pak gunakan maka teks teks akan dicoret temen-temen teks akan dicoret Oke saya blog lagi saya mau berubah teks warnanya temen-temen nah disini ada pilihan warna temen-temen tinggal ini atau temen-temen bisa custom warna juga bisa disini temen-temen nah temen-temen ketika punya kode warna teman-teman bisa masukkan kode warna tulisan suka teman-teman nah disini coba kita tulis warna merah ya teman-teman oke nah tulisan berubah menjadi warna merah teman-teman oke nah disini dan dulu jadiin hitam dulu nah disini saya undo nah ini fungsinya undo ini teman-teman untuk membalikan lagi seperti awal oke nah disini saya setnya saya besarkan lagi oke nah disini masih miring ya teman-teman ini berarti ada dua ini masih aktif saya non aktifkan saya klik nah disini sudah tidak board teman-teman nah sekarang yaitu tentang teks background color nah ini teks background color teman-teman misalnya suka nah saya biasanya hijau nah ini seperti di stabilur kan teman-teman tulisan misalnya teman-teman mau nandain apa gitu di salah satu teks bacaan ini teman-teman mau nandain nah hijau teman-teman oke nandain ini misalnya warna merah oke bisa yang ini misalnya warna pake bisa teman-teman ya oke saya undo dulu oke di sini teman-teman sudah paham ya tentang board italic italic itu untuk miring board itu untuk mempertebal mempertebal tulisan untuk mempertebal tulisan italic untuk miring memiringkan tulisan nah karen-karen itu untuk mencoret bawah tulisan teman-teman teks teman-teman ini untuk mencoret nah ini untuk teks color untuk merubah teks nah ini adalah teks background teman-teman saya bilang warnanya hijau oke di sini mungkin teman-teman sudah paham ya cara untuk merubah warna memiringkan atau menebalkan tulisan atau menebalkan kata atau satu paragraf teman-teman mau board itu bisa warnanya merubah warna juga bisa semuanya oke di sini nah pembahasan selanjutnya cara masang link nanti ketakut kelamaan saya langsung potong aja nanti materi selanjutnya itu ada di cara masang link atau menambahkan link di postingan blogger teman-teman jadi gitu teman-teman Oke sampai sini teman-teman mudah-mudahan paham jika teman-teman masih belum paham silahkan tulis komentar di bawah kolom komentar yang ada di video ini teman-teman teman-teman silahkan berkomentar kita di sini belajar bareng teman-teman kita belajar sama-sama kita juga masih belajar di sini teman-teman oke dan jangan lupa teman-teman di sini jika ada update-an saya update di jam 4 sore setiap hari teman-teman jam 4 sore saya update oke sekian saja terima kasih bila ada kekurangan saya mohon dimaafkan jangan lupa di like subscribe like and comment dan jangan lupa di share video ini teman-teman agar video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak teman-teman dan sekian saja terima kasih dari saya oke see you video berikutnya